Terima kasih Anda masih menyaksikan Insert Pagi dan berita selanjutnya datang dari keluarga Dude Herlino Dimana Dude melaksanakan sholat Idul Adha seorang diri loh, kenapa ya? Ternyata Ica atau Alisa Subandono tengah menemani Riendra yang sedang tertidur Namun hal tersebut tidak membuat semangat Dude berkurang Bahkan dengan semangat dia pun mengantarkan hewan kurbannya ke masjid Jadi langsung saja kita melihat seperti apa nih Idul Adha bagi keluarga Dude Herlino Ini dia liputannya Perayaan Idul Adha 1437 Hijriah yang jatuh hari Senin kemarin Dilalui aktor Dude Herlino dengan antusias dan hikmat Sejak pagi hari, Dude terlihat sudah mempersiapkan diri untuk melakukan sholat Idul Adha Di dekat rumahnya di kawasan Gudang Peluru Tebet, Jakarta Selatan Dude tampak sendiri menjalani sholat Id Lantaran sang istri sibuk menemani anak mereka Rendra yang masih lelap saat pagi tiba Walau begitu, kondisi ini tak mengurangi semangat Dude untuk khusyuk menjalankan sholat dan mendengarkan hutbah Idul Adha hingga akhir Selesai sholat, Dude pun bergegas ke rumahnya untuk menjalani aktivitas lainnya di hari yang mulia tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Inser Di hari yang mulia ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha Dan saya barusan selesai melaksanakan ibadah sholat Id Di hari yang mulia ini Dan sekarang saya akan menuju ke rumah untuk bertemu dengan istri dan anak Kita makan sebentar baru setelah itu kita melihat proses pemotongan hewan kurban Pemirsa Inser Tadi kita sudah sholat Idul Adha di masjid dekat rumah dan sekarang sudah berada di rumah Dan di samping kanan saya ini hidangan yang biasa tersaji kalau di hari-hari raya Ada ketupat, kemudian ada opor, ada rendang, ada gulai kacang panjang, dan sambal, dan kerupuk Tadi kan pas saya sholat Idul Adha, Rendra masih tidur Dan ternyata sekarang dia sudah bangun dan sudah siap dengan baju gamisnya Kita dekati dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Rendra udah pake baju gamis ya Udah habis ceramah tadi Habis ceramah nak Ceramah Pemirsa Inser Assalamualaikum Selamat Idul Adha dulu Waalaikumsalam Sebagai ayah satu anak, Dudekian memahami hakikat keikhlasan Nabi Ibrahim Saat mendapatkan wahyu untuk penyebeli putra satu-satunya Nabi Ismail Di hari raya Idul Adha ini, lagi-lagi ia merasa diingatkan untuk mencintai sang halik melebih apapun di dunia Termasuk keluarga dan anak Hampir sama, tapi yang berbeda adalah karena sekarang anak sudah semakin besar ya Tahun lalu dia umur berapa ya? Lima bulan, enam bulan Enam bulan ya, sekarang kan sudah satu setengah tahun Nah sudah bisa ngobrol kita Sudah bisa Dia sudah lari-lari Sudah lari, manjat-manjat Bahkan kalau misalnya ditunjukin gambar sapi atau kambingmu, pasti dia akan bereaksi gitu Dan dia suka banget ngeliat kucing dan dikejar sama dia kucing Kami coba sedini mungkin menanamkan nilai-nilai Islam sama anak Idul Adha sangat dekat dengan kisah Nabi Ibrahim Bagaimana beliau mencintai anaknya tapi juga lebih mencintai Allah di atas segalanya Dan bagaimana mencetak anak seperti Ismail Yang ketika bapaknya mengatakan bahwa aku bermimpi, aku menyembeli anakmu Aku menyembeli engkau katanya kan Dan kata Ismail kalau memang itu perintah dari Allah, lakukan saja begitu Jadi bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita yang anak-anak yang soleh dan soleha Itu yang jadi PR kita sebenarnya Tapi sebelum itu terwujud orang tuanya harus soleh dulu Orang tuanya harus punya ilmu dulu Nah ini tugas saya sama Ica bagaimana kita belajar secepat mungkin Supaya nanti kita bisa bagi ilmunya sama anak Usai bercengkrama sejenak dengan anak istri Hari itu Duda juga berencana menyambangi sebuah masjid yang tak jauh dari rumahnya Ia ingin memberikan seekor sapi untuk dikorbankan pada hari Raya Idul Adha tahun ini Terima kasih telah menonton Pemirsa Inser, terima kasih sudah melihat pemotongan hewan kurban Dan dari sholat Idul Adha tadi pagi Tadi Ica, Renra dan keluarga tadi sudah kita masukkan di dalam kurban hari ini Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita Dan mudah-mudahan Idul Adha ini membuat kita lebih bertakwa Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Tetap ada ya adegan kurbannya pemirsa Tetapi ya tentunya kita juga berharap bahwa semuanya bisa berjalan dengan lancar Senang banget melihat kebersamaan keluarga mereka Dan aduh masih Riendra yang lucu banget Jadi ini adalah Idul Adha keduanya Yang dirayakan bersama dengan keluarganya Dan ternyata Riendra memiliki kepekaan yang cukup tinggi terhadap binatang katanya Kucing aja dikejar-kejar Aduh gemes ya pemirsa ya Dan lagi-lagi kita juga mendoakan Agar keluarga kecil tersebut bisa segera dibuat lebih ramai lagi Dan tentunya kita akan melihat seperti apa sih Idul Adha mereka tahun depan Dan pemirsa masih tentunya seputar Idul Adha Ada keluarga Fanny Fabriana dan juga suaminya Zaki dan juga kedua buah hatinya Yang kali ini merayakan Idul Adha jauh dari keluarga besarnya Karena mereka menempatkan rumah baru Nah seperti apa sih perayaan yang cukup intimit ini? Berita selengkapnya sesaat lagi di Insert Pagi Pemirsa memiliki rumah sendiri tentunya merupakan idaman Daripada setiap keluarga kecil termasuk keluarga daripada Fanny Fabriana dan juga suaminya Zaki Nah karena mereka memiliki rumah baru ini Akhirnya mereka pun harus merayakan Idul Adha agak berjauhan dari keluarga besarnya Tapi pastinya tetap saja ramai dan penuh kehangatan Dan Insert juga diajak untuk bisa menikmati bersama kebersamaan mereka di rumah barunya di Idul Adha Nah seperti apa keseruannya? Langsung saja ini dia Lebaran Idul Adha kali ini diakui Fanny Fabriana dan suami Zaki Badrudin tanpa ditemani keluarga Pasalnya baru 3 minggu ini mereka pindah dan menempati rumah baru di kawasan Warungcati, Mampang, Jakarta Selatan Menyadari segalanya masih dalam persiapan Fanny pun tak kecewa bila lebaran haji kali ini seakan tidak ada keramaian di rumahnya yang cukup luas itu Kalau aku pertama kali banget lebaran mau lebaran Il Fitri, Il Darha Ini pertama kali aku enggak bareng sama keluarga Kalau Zaki sih ini udah keberapa kali ya Iya kan? Iya karena dulu kan dia sekolahnya di luar Jadi dia paling kalau pulang tuh kayak berapa tahun sekali dulu biasanya? Sempat 3 tahun pulang Oh sempat 3 tahun enggak pulang? Kamu Bang Toib bukan tapi 3 tahun enggak pulang-pulang ya? Pulang turunan Bang Toib Oh gitu Zaki Toib Oh iya 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 Oke 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 Umah kayak apa namanya kayak dari bangunannya gimana Istilahnya kayak exterior interior itu Zaki Karena kan dia kan emang pekerjaannya kan memang di bidang itu kan gitu Berawal dari furniture akhirnya apa kayak bikin-bikin rumah alias kontraktor gitu kan Ya udah jadinya gimana Zaki aja kayak moodnya pengen apa gimana Zaki Kalau aku paling dikasih kesempatan untuk gimana aku hanya kamar Kahiza dan kamar Kimora gitu Gitu jadi untuk keseluruhan nih kayak mulai dari pagar dari kayak pintu masuk apa segala macem tuh itu Zaki kayak misalnya meja makan Kayak meja disini ya itu kan kayaknya kayu gitu kan itu idenya dari Zaki gitu Kalau aku lebih kayak kepada komisnya Zaki bilang apa sih kayak kasih pilihan aku biasanya kayak oke yang ini bagus gitu Meningat belum lagi satu bulan pindah rumah Kondisi rumah pasangan ini pun tampak masih lapang tanpa disesaki perabotan Fani sendiri bahkan tidak menampik bila rumahnya masih apa adanya Bahkan untuk kamar tidurnya pun tak tersedia sebuah lemari Tempat ia biasa menyimpan segala busana yang diperlukan sehari-hari Iya terus kayak misalnya rumahnya emang kesannya gak banyak sekat bukan kesannya lagi sih emang gak banyak sekat Iya soalnya emang sengaja supaya apa ya leluasa terus kayak sirkulasi udara juga lebih bagus gitu kan Atau mungkin Anda menghemat AC di bawah Itu juga Jadi dibuka kanan kiri depan belakang kan dibuka aja nginya angin semua Iya Untuk mencapai minimalis gak boleh lebih dari tiga warna Gitu jadi ada kanvasnya ada layernya Sebenernya sih udah warna Warnanya bukan warna dasar lagi Kalau dasar kan putih dasar hitam kita kasih buat ornamennya kayu lebih dominan gitu Tapi ini belum jadi ya karena ini masih bener-bener Masih bener-bener minimalis banget barang-barangnya alias masih sedikit banget gitu kan Jadi kayak yang lain-lainnya masih on progress On progress Karena kita baru pindah Iya karena kita pindah kesini baru tiga minggu Istilahnya kayak lemari di kamar kita aja masih belum ada Ya kan jadi fokus yang penting kayak kamar Kaiza, kamar Kimura Sama kamar untuk mama-mama Kalau misalnya lagi pada ingin di sini Itu udah jadi gitu Jadi kamar kita biarkanlah saja dulu ya Kita jadi sekarang Tinggalnya masih di kamar Kaiza Bukan di tenda Atau aku ngomong tenda Diungkapkan Fani, mereka sebenarnya mengikuti anjuran teman Untuk memaksakan diri segera pindah ke rumah yang baru Perhitungan Fani dan Zaki, bila sudah ditempati Mereka berdua akan terpacu untuk segera menyelesaikan pembangunan dan detailnya Karena mengetahui langsung setiap harinya Kalau teman kita bilang Kalau misalnya emang pengen pindah rumah Pengen cepet jadi Tempatin aja dulu Yang penting ada satu kamar Istilahnya emang udah bener-bener proper ditingkatin Eh ditingkatin ditempatin Nanti yang lain menyusul Tapi emang ternyata memang lebih cepet ya Lebih cepet Lebih cepet Soalnya kan kita kayak gak betah dong Misalnya lama-lama debu pas segala macem Keburu sakit berkepanjangan lah Batuk gitu pas segala macem Karena debu kan Jadi akhirnya tukang-tukangnya jadi Pada cepet banget Udah pada kesan kurian Walau baru tiga minggu Diam-diam Fani dan Zaki sempat menggelar sebuah acara di sana Iya atas permintaan keluarga Zaki Satu minggu pas ke menempati rumah Mereka menggelar acara lamaran adik Zaki Dari sejak itulah Fani dan Zaki terus berusaha keras menyempurnakan kondisi rumah Agar lebih nyaman ditempati Banget Dari pertama nekat Dan tau gak ya lebih nekat lagi ya Pak Jadi seminggu setelah kita pindah kesini Itu ada acara lamarannya adik Zaki Jadi itu semuanya itu diburu-buru Dari mulai kita ya kan Dari mulai kita tuh kayak diburu-buru dong ya kan Kayak gimana caranya ini udah harus selesai Terus kayak tukang-tukang juga berasa kita jadi Eh berasa mereka jadi sang kurian Ya kan kayak Oke pokoknya Empat hari lagi harus selesai Dapur apa segala macam Lantai gini-gini Parket apa segala macam Harus selesai Sebuah buru-buru Tapi alhamdulillah selesai sih Dan acara lamaran adik Zaki berjalan dengan lancar Gitu Padahal kalau misalnya dibikin behind the scenes Wuuuh Heboh banget deh kan Tuh Mirsa kata Fani supaya Bagi anda mungkin yang tengah merencanakan untuk membangun rumah Supaya lebih cepat lagi adalah Jadi walaupun belum selesai sempurna Kalau ada satu kamar langsung ditempatin aja dulu Belum ada atap Belum ada jendela Belum ada lantai Gak apa-apa yang penting sudah ada kamarnya Tempatin dulu ya Biar tukang-tukangnya mungkin jadi gak enak api Terpacu semakin cepat Nah kalau begitu masih ada satu momen lagi yang bisa kita liput Itu selamatan atau syukuran rumahnya Jadi pastikan Fani dan Zaki undang-undang kita ya Dan pemirsa kita juga beruntung diundang oleh The Virgin Yang merayakan kurban di luar kota Nah pasti ini merupakan suatu pengalaman yang berbeda Seperti apa? Sesaat lagi di Insert Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!